Perlu lebih berhati-hati untuk urusan keuangan. Kalau yang gak penting-penting banget, yang gak perlu-perlu banget, jangan main keluar aja. Halo, ketemu lagi dengan saya, Madam Ara, dalam Pick a Card. Kali ini kita bermain Pick a Card. Seperti biasa, saya nanti akan menaruh tiga kartu. Saya kasih waktu buat kalian memilih mana kartu yang paling ketarik energinya saat kamu melihat. Oke, kita mulai. Untuk yang general dulu ya. Kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga. Silahkan kalian pilih yang mana yang paling ketarik energinya dari kalian. Oke, sudah ya. Sekarang kita lihat kartu pertama. Ada Night of Pentacles. Untuk yang memilih kartu pertama, minggu ini akan banyak beberapa peluang yang bisa kamu dapat yang itu nanti bisa mempengaruhi keuanganmu. Mempengaruhi di sini itu bisa menghasilkan, bisa menghasilkan peningkatan dari sisi keuangan. Sementara untuk yang memilih kartu kedua, ada two of phone. perlu hati-hati, perlu dipikirkan masak-masak sebelum mengambil keputusan. Jadi, fondasinya perlu lebih kuat dulu sebelum kamu melangkah untuk urusan apapun. Jadi, jangan belum ada rencana matang, jangan belum ada apapun yang istilahnya belum siap benar-benar, terus kamu ngambil keputusan. Sementara untuk yang memilih kartu ketiga, ada si Song Pet Neckle. Di sini perlu lebih berhati-hati untuk urusan keuangan. Kalau yang nggak penting-penting banget, yang nggak perlu-perlukan, jangan main keluar aja. Supaya seminggu ini masih tetap aman nih keuangan kalian nih. Jadi, hati-hati, jangan gegabah, jangan main asal ngeluarin tanpa perhitungan matang. Demikian, pick a card untuk yang general. Sekarang kita masuk ke pick a card untuk karir ya. Seperti tadi, kartu pertama, kartu kedua, kartu kedua. Silahkan diamati dulu mana yang paling ketarik buat kalian. Kartu pertama, kartu kedua, atau ketiga ya. Oke. Sudah? Kita lihat kartu pertama. Ada S of Pentacle. Untuk yang beli kartu pertama, dalam urusan pekerjaan, so far cukup aman. Kamu tidak terlalu banyak perubahan atau kesibukan yang terlalu ini gitu ya, terlalu berubah drastis? Nggak gitu. Jadi, masih yang semingguan ini tuh kamu masih yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang seperti biasa aja gitu ya. Nggak ada yang bikin kamu pusing kepala gitu. Nggak ada yang bikin kamu jadi nggak bisa tidur gitu. Jadi, sebetulnya semuanya smooth, berjalan seperti rencana. Yang kedua, ada adjustment. Di sini, kamu harus bisa lebih fleksibel. Jangan langsung mengejudge, jangan langsung menganggap, oh klien yang ini pasti ngerepotin. Oh klien yang ini nggak terlalu punya banyak duit misalnya. Jadi, kamu nggak terlalu follow up. Nah, jadi untuk yang milih kartu kedua, usahakan untuk tetap positive thinking, jangan gampang ngejudge. Jangan gampang menyimpulkan sesuatu yang sebenarnya kamu sendiri masih belum tahu. Sementara untuk yang milih kartu ketiga, ada 10 of 1. Di sini, minggu ini kamu bisa lebih sibuk dari sebelumnya. Minggu ini kamu bisa load kerjaan, bisa bertambah, bisa lebih banyak. Tapi, kamu nggak punya backup atau nggak punya orang yang bisa kamu bergantung sama dia. Jadi, semua-semua mesti kamu jadinya yang bertanggung jawab, yang ngerjain banyak hal. Jadi, kamu harus tetap bisa menjaga stamina-mu. Harus bisa memprioritaskan mana yang memang perlu kamu dahulukan, mana yang nggak. Karena load kerjaan bisa lebih sibuk dari biasanya. Itu untuk karir. Sekarang, kita masuk pick a card tentang asmara. Asmara untuk yang tinggal dulu ya. Sama seperti tadi, ini kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga. Silahkan, kalian angati mana yang paling ketarik energinya buat kalian. Saya kasih waktu untuk kamu memilih. Oke. Kartu pertama, six of cups. Di sini, kamu sedang punya, apa dibilang, bisa bilang kamu punya desire, punya keinginan yang besar, punya niat untuk cepat-cepat punya pasangan. Hanya masalahnya, kamu itu nggak gampang buat jatuh hati. Nggak gampang buat suka gitu, buat benar-benar nyaman. Apalagi sama orang baru. Nah, itu yang jadi kendalamu benarnya. Jadi, coba usahakan untuk, meskipun memang nggak masalah sih gitu ya, kamu nggak bisa cepat dekat sama orang. Tapi, paling tidak, kamu sudah ada niat, sudah ada semangat untuk berkenalan dengan orang-orang baru gitu. Untuk keluar dari zona nyaman kamu. Jangan ngerasa minder atau takut untuk bertemu sama orang baru, kenalan sama orang baru. Itu yang mirip satu pertama. Sementara yang mirip satu kedua, ada head of pentacle. Di sini, kamu masih yang, saya nggak bilang kamu matre, tapi kamu masih fokusnya kebanyakan sama soal keuangan tuh. Kamu masih yang maunya dapat yang begini, yang begini, yang istilahnya yang sudah punya posisi, punya jabatan, yang sudah punya A, punya B. Jadi, kamu maunya langsung, langsung ini nih gitu, langsung enaknya nih gitu. Jadi, itu yang bikin lingkup pergaulanku jadi terbatas untuk dapat pasangan tadi ya. Jadi, kalau saya bisa saranin, misalkan untuk bisa lebih berteman dengan siapa aja, nggak perlu terlalu ngeliat jauh dulu, nggak perlu terlalu ngeliat dia gajinya berapa, dia kerjaannya apa gitu ya. Jadi, temenan aja dulu, supaya bisa cepat dapat pasangan. Sementara, untuk yang milik kartu ketiga, ada pentacle, di sini saya melihatnya, kamu secara posisi sudah cukup nyaman. Kamu cukup menikmati kesendirian kamu, jadi kamu tuh ngerasa happy meskipun kamu nggak punya pasangan. Karena apa-apa tuh, kamu bisa memenuhi butuhanmu sendiri. Jadi, masih belum terlalu semangat untuk cari pasangan. Sebenarnya nggak masalah juga sih, tapi perlu dipertimbangkan karena kan setiap tahun umur tambah ya. Itu untuk yang single. Sekarang kita masuk ke yang terpasangan. Ini ya, semua yang terpasangan. Kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga. Silahkan, kalian amati mana yang paling tertarik energinya buat kamu. Oke, sudah ya. Kita lihat untuk kartu pertama. Di sini ada Hand of Pentacle. Rejekimu dengan pasangan seminggu ini cukup aman. Banyak hal, banyak masukan yang bisa kalian nikmati bersama. Jadi, itu yang bikin juga hubungan kalian so far fine-fine aja. Tidak terlalu banyak kendala. Sementara untuk yang main kartu kedua, ada six of sport. Dua-duanya sama-sama sibuk nih. Dua-duanya sama-sama sedang fokus sama kerjaan yang sedang dilakukan. Nah, itu yang bikin jadinya komunikasi agak berkurang. Itu yang bikin satu sama lain jadi kayak kerasa asing. Sebenarnya sih nggak ada masalah. Cuma karena sibuk sendiri-sendiri. Itu jadinya tuh quality timenya tuh kurang gitu. Jadi, kadang kamu punya sesuatu atau punya hal yang mau disampaikan itu terus belum apa udah capek, belum apa udah males gitu. Nah, itu yang harus diperbaiki. Supaya tetap komunikasi berjalan dengan baik. Kalian juga, hubungan kalian juga baik-baik aja. Sementara untuk yang milih kartu ketiga, base of sport. Di sini ada beberapa hal yang cenderungnya kamu sama pasangan itu nggak semuanya smooth. Ada aja gitu kontraknya. Jadi, yang menurutmu ini dulu misalnya dilakuin. Sementara menurut pasanganmu nggak. Yang menurutmu ini nggak usah. Sementara menurut pasanganmu mendingan iya gitu. Jadi, di sini perlu kesabaran. Perlu kebesaran hati juga. Jangan terlalu ngotot dengan keinginanmu sendiri. Tapi harus bisa diobrolin. Jadi, win-win solution. Cari win-win solution. Jangan maunya kamu aja yang didengar. Tapi juga harus bisa dengerin maunya pasangan. Jadi, itu untuk asmara yang berpasangan. Semoga related dengan kalian. Demikian. Pick a card untuk minggu ini. Jangan lupa subscribe. Yang belum subscribe, like dan tinggalkan komen. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.